Warga berusaha menggali puing-puing bangunan yang hancur guna mengeluarkan korban tewas yang tertibur runtuhan bangunan setelah menjadi korban pemboman Israel di kota Gaza pada Rabu. Serangan tersebut menghantam sebuah bangunan yang menampung keluarga pengungsi yang melarikan diri dari operasi militer Israel di Jabalia. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan itu menewaskan 13 anggota keluarga. Menurut keluarga korban, tujuh dari korban tewas telah berhasil dievakuasi sementara enam lain yang masih terkubur di bawah reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu menyatakan lebih dari 42.409 warga Palestina telah tewas dan 99.153 lainnya terluka dalam serangan militer Israel di Gaza sejak setakun lalu.